10. Hewan terimut dan terlucu di dunia Siapa yang tidak suka hewan lucu dan lucu? Setiap orang harus senang dengan mereka. Alasannya sederhana. Melihat mereka bisa begitu memuaskan dan melepaskan segala penat yang kamu rasakan. Pertama, hampir semua bayi binatang. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Bahkan hewan jelak seperti kuda nil memiliki bayi yang terlalu lucu. Ini karena fenomena yang disebut skema bayi atau skema anak. Kedua, kukang. Kukang dianggap menawan karena matanya yang bulat dan besar. Tentu saja itu tergantung dari mana Anda melihatnya. Sekedar informasi, kukang adalah hewan yang harus dilihat tapi tidak boleh disentuh karena racun digigitannya. Ketiga, merkat. Ukurannya yang kecil dan kebiasaan uniknya berdiri berkelompok membuat merkat lucu. Selain itu, kehidupan mereka yang terbungkus membuat mereka berbeda. Keempat, koala. Koala memiliki kepala bulat dan telinga berbulu besar. Sayangnya, kebakaran di Australia beberapa waktu lalu di awal tahun 2020 membuat koala menjadi spesies yang terancam punah. Kelima, rubah. Ada berbagai jenis rubah dan mereka selalu imut dan lucu. Beberapa spesies rubah bahkan beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti padang pasir agar bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Keenam, panda merah. Orang menggambarkannya sebagai campuran rubah, rakun, beruang, anjing, dan kucing. Fakta menarik tentang panda merah adalah tidak ada hubungannya dengan beruang panda. Hanya namanya saja yang seperti itu. Ketujuh, berang-berang. Pencipta bendungan ini memiliki momen di mana dia memaksimalkan kecantikannya saat menggandong anaknya sambil berenang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa berang-berang dapat hidup berkelompok hingga seratus individu. Kedelapan, kuoka. Itu adalah nama yang jarang kita dengar, tetapi kuoka sendiri adalah hewan berkantung seperti kanguru dan walabi. Ekspresi wajahnya yang bisa menunjukkan senyuman berhasil merebut hati banyak orang. Tidak salah jika banyak yang menganggapnya sebagai hewan paling bahagia di dunia. Kesembilan, penguin. Ada banyak film animasi yang menggunakan penguin sebagai karakternya. Mengapa? Karena mereka tahu penguin itu lucu dan orang-orang menyukainya. Ada 17 spesies penguin di dunia saat ini dan rata-rata warnanya hitam dan putih. Kesepuluh, pende. Berkat warnanya yang gemuk dan hitam putih, pende selalu terlihat ramah dan imut sejak lama. Tentunya, apalagi jika melihat kehidupan bayi-bayi di Cainzho, Anda akan langsung jatuh cinta lagi. Kalau mau tahu, seekor pende dewasa bisa mengonsumsi 38 kilogram bambu per hari. Menyenangkan bukan mili. Nah itulah hewan-hewan lucu yang kami rangkum. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys.